Well, hello there everyone, selamat datang kembali lagi di channel ini dan kita kembali lagi buat konten rebuild nih dan dalam video ini kita akan nge-rebuild Wolframpton Wonders atau bisa dibilang Wolves mungkin kalian tau, Wolves ini punya tim kualitas yang bagus, jadi cukup unik untuk gue rebuild juga dalam video ini dan mereka juga bisa dibilang tim yang bisa bersaing dengan Top 6 Premier League tapi sayangnya, kenyataan di dunia asli, di Premier League awal musim ini, Wolves mungkin kurang beruntung gitu mereka ada di, ya, zona-zona bawah, ya mungkin bisa dibilang hampir zona degradasi gitu dan apalagi disitu ada tim mungkin yang punya kualitas yang bagus juga kayak West Ham dan juga, ya, kayak Leicester City gitu gue juga bingung kenapa mereka ada di zona bawah situ tapi Wolves ini memang cukup unik, kalau bisa kalian lihat juga di bursa transfer musim panas musim 2022-2023 yang kemarin itu mereka beli pemainnya, uh, bagus banget, ada Gonzalo Guedes, Mateus Nunes, dan beberapa pemain lainnya cuman, ya, kenyataannya itu sih, Wolves emang mungkin kurang beruntung gitu di awal musim ini padahal punya pemain yang bagus kan so, apakah ya dalam video ini kita nge-rebuild Wolves dan apalagi, gue disini lihat juga di saran kolom komentar juga dalam beberapa video rebuild kemarin kalian tuh nyaranin buat gue rebuild Wolves tapi pakai tantangan, gue disini cuma buat beli pemain asal Portugal well, ini challenge-nya cukup unik dan mungkin tantangan yang gue cuma boleh beli pemain Portugal ini cukup masuk akal karena kalau bisa kalian lihat juga sekuatnya Wolverhampton Wonders itu hampir sebuah pemain dari asal Portugal gitu dan apalagi kalau salah agennya Wolves ini adalah Jorge Mendez ya, mungkin kalian tahu agen ya beberapa main sepak bola yang terkenal lainnya kayak Cristiano Ronaldo dan mungkin ya rata-rata main Portugal juga karena Jorge Mendez kan asal Portugal sehingga cukup masuk akal juga kalau bisa pemain yang diagenin sama Jorge Mendez main di Wolverhampton Wonders ini gitu dan itu isi main Portugal semua so ya, mari kita mulai aja buat nge-rebuild Wolverhampton Wonders disini dan mungkin gue pengen jadiin dia tim terbaik di dunia sampai gue bisa menangin UCL atau mungkin piala-piala lainnya dan ya, mungkin kalau bisa kalian nggak tahu apa itu rebuild career board dan nggak tahu peraturan apa ya simak aja langsung disini so, buat kalian yang nggak tahu rebuild career board itu apa dan ini rules-nya jadi target utama kita adalah juara UCL atau mungkin kompetisi tertinggi di kontinen tersebut ya, kalau bisa kita main di Asia jadi ya, target utama kita ngejar IFC Champions League terus ya, signingan pemain atau penjualan pemain ya bebas ini gimana gue mau realistis atau nggak realistis ya gimana gue sendiri tergantung target utama di rebuild tersebut dan rules yang keterakhir adalah kita nggak mainin semua pertandingan jadi semua pertandingan kita sim tapi mungkin 1 atau sampai 3 pertandingan bakal ada yang gue mainin itu juga tergantung tapi ya, pastinya final UCL atau final dari kompetisi tersebut bakal tetap gue mainin mungkin itu buat rules-nya kita langsung lanjut aja ke rebuild-nya well, ini udah boys selesai kita belajar musim pertama untuk re-build Wolframpton Wanderers dan ya, sesuai tantangan itu juga tadi kita bakal coba aja nih buat nge-sign main Portugal saja yang boleh kita beli dan ya, mungkin gue boleh ngejual semua pemain Wolves yang mungkin tidak Portugal gitu dan ini buat timnya Wolves gue mungkin kurang serak juga pake 5-2-3 mungkin nanti bakal gue coba ubah buat formasinya dan alright guys ini dia, jadi squad hub-nya disini Wolframpton Wanderers isinya justru ya udah pemain Portugal semua gitu hampir semuanya sih cuman ya, kayaknya mungkin masih ada beberapa pemain asal ya, bukan Portugal juga kayak contoh disini agak cukup banyak kayak Nathan Collins ya, dia asal dari Irlandia dan mungkin bakal gue coba replay sama mungkin setterback Portugal lainnya gitu sama kayak Max Killman padahal gue, gue tau Max Killman ini setterback yang cukup bagus sih so, mungkin langsung kita lanjutnya buat rekapan transfer pemainnya siapa yang gue beli dan siapa yang gue jual let's see what we can do well, oke, ini dia guys penjualan pemain kita kita mulai dari menjual Wong Hee Chan ke Villarreal good luck disana juga kita jual sebesar 11,9 juta dan Raul Jimenez ini dia striker Mexico kita, gue jual ke Aston Villa sebesar 30,4 juta karena gue mungkin udah bakal punya penggantinya juga gue gak tau nih si Podence kayaknya bisa gue jual atau mungkin Guedes bisa gue tukar ke posisi left mid dan kita bakal cari striker Portugal yang baru so, dari hasil transfer budget yang kita dapetin dari dua pemain kita jual kita disini beli Gonzalo Inasio dari Sporting Lisbon sebesar 32,5 juta pound sterling dan ini mungkin center backnya cocok mungkin untuk kita beli apalagi dia punya potensial tinggi dan bisa dibilang menjadi ya you know Ruben Dias baru gitu tapi ya welcome to the club buat Gonzalo Inasio dan kita disini nge-sign center back baru lagi mungkin buat ngantiin Max Killman akan gue jual Dominus Duarte gue beli dari Getafe sebesar 20,8 juta pound sterling dan ya welcome to the club buat dia gue tau mungkin umur disini udah gak begitu bisa buat berkembangin pemain juga buat dia tapi kita lihat aja nanti well ternyata pas gue liat center back gue di Wolfs ini gak begitu ada yang bagus mungkin jadi makanya gue disini beli center back backup lagi diago Jalo dari Los Liles sebesar 10,5 juta pound sterling dan ya dia punya mungkin potensial yang bagus jadi kita lihat aja perkembangannya so welcome to the club dan oke disini gue beli dua pemain sekaligus yang pertama gue beli Joe Mario dari FC Porto sebesar 15,2 juta pound sterling dan ini kemungkinan dia bakal gue jadiin lifeback sih karena ternyata lifeback dari Portugal gak ada yang begitu bagus dan satu lagi gue beli Florentino Luis dari Benfica ini kontraknya kayak mau habis dan gue beli harganya murah 8,7 juta jadi welcome to the club juga buat dia apalagi buat jadi CDM cadangan karena kita gak punya gelandang cadangan ternyata well there you go lots Max Kilman salah satu kapten kita disini gue jual ke Atletic Bilbao gak realistis sih ke Bilbao pindahnya tapi ya good luck disana kita jual sebesar 22,5 juta padahal ya gue pengen pake dia tapi kita rulesnya buat challenge-nya cuman boleh pake pemain Portugal kan dan oke jadi dia side gun termahal kita pada musim pertama kita beli Andres Silva dari Red Bull Leipzig atau RB Leipzig kita beli sebesar 43,5 juta pound sterling jadi welcome to the club buat Andres Silva dan mungkin kalau bisa kalian inget sama series Wolves gue di Viva 19 kalau bisa kalian OG subscriber kalian pasti kenal sama Andres Silva dan menjadi pemain penting bersama Wolves jadi ya sedikit flashback juga untuk Karibar Wolves di Viva 19 buat Andres Silva welcome to the club men jadi dia kita nge-sign mungkin center mid baru atau gelandang baru dari Besiktas kita nge-sign Genshwit Fernandes sebesar 15,7 juta welcome to the club men karena ya kita ternyata gelandang dan mungkin stok pemain cukup abis sehingga kita tinggal mungkin nge-polis sedikit pemain bangku cadangan kita dan ini juga tadi gue nge-sign Thomas Tavares juga karena kita ternyata butuh back kanan atau mungkin wingback cadangan jadi disini gue beli dia sebesar 5,5 juta kontraknya mau abis juga tuh tadi barusan gue jual Adam Atra Rore ke Crystal Palace kemudian Connor Ronan ke Preston Johnny Otto ke Atalanta 23,5 juta Nathan Collins Kosa Suna 8,6 juta dan kini kita ini cuci gudang banget Sarkic ke Ferencvaros 1,6 juta Max Killman terus kemudian ya Roll G-Mass dan lain-lain oke dan mungkin kita langsung advance dulu aja buat kedepannya well ini dia Deadland Day signing kita Rafael Guerrero kita beli dari Borussia Dortmund sebesar 28,5 juta ini mungkin masuk akal juga karena tadi itu dia kontrak mau abis kan jadi gak ada salahnya kalau bisa gue langsung beli dia harganya cukup murah overall juga tinggi jadi bisa memperkuat Warframpton Wonders ini jadi ya cukup luar biasa welcome to the club buat Rafael Guerrero well gila kita cukup sibuk banget disini ya kalau kita total ngabisin 180,9 juta dan 141 juta pemain yang gue jual jadi total disini tadi gue sempat juga buat sebelum ngebeli Rafael Guerrero jual Kalasic ke Villarreal sebesar 21,8 juta good luck disana karena kalau misalnya di dunia asli juga dia cedera ya dan mau diganti sama Dio Costa yang didatangin gratis sama Warframpton Wonders jadi make sense juga ya pokoknya ini banyak banget pemain yang kita beli dan hampir apa ya ngerombak squad ulang gitu dan itu isinya pemain Portugal semua tentunya kalau kalian juga di bangku cadangan udah isinya pemain Portugal semua meskipun ya kita masih ada Aydnuri Trarore dan Bonatini yang mungkin ini 2-3 pemain ini susah dijual tapi mungkin gak masalah karena mungkin gak bakal gue mainin juga gitu atau gak bakal kemainin sama AI so ya langsung kita lanjut sim kalender dan kita lihat progress squad kita seperti apa di musim pertama ini well mungkin sekalian juga deh tadi gue ternyata gak punya backup keeper karena kan Sarkic kita jual so gue disini nyari pemain akademi aja Vernau Mireles mungkin gue sign disini dan kemudian Helder Makado mungkin boleh deh oke mungkin segitu aja oke ini dia mungkin sesuai ekspektasi gue Wolves ada di peringkat ke-6 let's go boys ini cukup luar biasa juga dan kita mungkin bisa bersaing untuk dapetin tiket UCL beda 4 poin sama MU gitu dan 4 poin sama Chelsea jadi bersaing masih ketat dan ini dia what progress ya mungkin gue bakal langsung progress aja sampai ke akhir musim karena you know ya kita gak main di Eropa dan setelah lagi kayaknya gue bakal coba promo tuh tadi Vernau Mireles keeper kedua kita oh well this is looking good Wolves ada di peringkat ke-5 yang artinya kita bakal main di Europa League untuk musim kedua dan wow Newcastle jadi ketiga gue baru liat loh dan Manchester United tsunami trophy guys luar biasa sekali ya emang luar biasa sekali dan kita bakal cek dulu siapa yang bakal mau juara FA Cup disini dan oh yes let's go Wolves tempatkan silverware pertama mereka atau piala pertama mereka dalam musim pertama ini ya dapat FA Cup luar biasa menang lawan Spurs 24 next Carabao Cup yang juara oke Manchester City kita nyampe mana nih apakah kita awal awal gugur oh iya lawan Brighton kita gugur duluan oke dan terus kemudian Super Cup yang juara Real Madrid langsung dibantai dan Champions League nya akhirnya PSG bisa juara UCL oke Europa League Juventus dan kemudian Conference League adalah OG Sinis lawannya West Ham oke ini cukup menarik berharga cuma memang 1-0 kita bakal asli cek dulu buat stats pemain kita sekalian siapa yang jadi top scorer disini Andres Silva ternyata luar biasa sekali sampai kita jadi manager of the month luar biasa ya bang dan mungkin gue bakal asli cek dulu ya buat top scorer tertinggi siapa asis terbaik siapa dan perkembangan pemain kita dan Andres Silva disini 29 kali nge-nyetak gol luar biasa gue dash disini plus 5 ini efek gue latih posisi dia jadi left wing lagi dan ternyata worth it banget udah langsung plus 5 deh Pedro Neto plus 5 juga 283 dan Rafael Guerrero plus 1 gila ini ya bikin 8 gol dan 15 asis gak salah sih gue beli Rafael Guerrero dan ternyata memperkuat Wolves ini cukup luar biasa gue sekali lagi lihat dulu buat asis terbanyak asis terbaiknya adalah Guerrero Ruben Eves Guedes dan Moutinho dan satu lagi Silva dan Fiorentino Ruiz ya itu oke mungkin kita langsung advance aja ke musim kedua karena ini mungkin tantangan yang mungkin cukup luar biasa juga kita disini beli pemain terbatas cuman boleh pake nationality Portugal tapi berjalan yang baik buat sekarang so advance ke musim kedua let's go boys oke ini dia guys kita mulai musim kedua dengan nge-sign pemain baru dan ini dia pemain bintang baru Berrero Silva kita sign dari Manchester City 78,5 juta welcome to the club buat dia dan apalagi ya kita tau Moutinho udah drop overall get sound kayak udah susah naik overall jadi mending Berrero Silva kita beli karena kita dikasih transfer budget cukup luar biasa tapi harganya murah sih 78,5 juta gue gak tau kayak kontraknya bakal abis tapi ya sekali lagi welcome to the club buat dia dan oke ini dia kita beli pemain bintang lagi Rafael Leao dari AC Milan sebesar 60 juta kontraknya mau abis juga sama kayak Berrero Silva mungkin dan ini mungkin gue gak tau bakal main di kiri atau di kanan atau mungkin si WD squad tuker tapi ya welcome buat Rafael Leao jadi mungkin ini dia perkembangan squadnya Pedro Neto kayaknya gue simpen dulu di bangku cadangan Podence kayaknya kemungkinan bakal gue coba jual tapi gak tau nih ada laku atau enggak buat tawaran dia dan kemudian Leao kayaknya bakal gue mainin kanan gue gak tau nih gue des mending di ya gue des mending kiri sih Leao mending di kanan karena dia kaki kanan dan main di wing kanan aja gue coba ya tapi ya perkembangan squad kita udah baik dan kita tinggal liat aja nih tapi gue gak tau nih ada pemain bakal gue jual lagi kayaknya pasti ada sih karena masih banyak banget pemain luar Portugal yang perlu gue jual gitu jadi liat aja tapi transfer kayaknya cukup kita gak tau buat bursa transfer musim dingin nanti nih siapa tau ada yang cedera atau apa gitu so ya ini dia kita bursa transfer kita cuma beli Beraru Silva sama Rafael Leao dan pemain yang kita jual cukup banyak nih Aid Nuri tadi baru saja gue jual dan ya transfer budget makin banyak juga efek gue ngejual Quadi sama Aid Nuri jadi ini dia pemain yang gue jual ada Kawabe ke Norwich dan kemudian Nuri ke Milan Makado gue alone pemain academy nih ya Quadi ke Leipzig gue nanti ini ke Bristol City Sanderson ke Birmingham City dan udah itu dia pemain yang gue jual sama Kampana ke Norwich dan ya mungkin langsung kita advance aja ke pertahanan musim untuk liat progress Wolves ini let's go oke ini makin membaik si Wolves kita ada di peringkat ketiga disini yang mimpin adalah Manchester United yang mungkin musim sebelum baru tsunami trofi Chelsea cuma beda 1 point sama kita dan mungkin yang ada di degradasis ini West Brom Aston Villa sama Crystal Palace ya kita masih bisa sih buat bisa juara peribelik mungkin musim ini karena kita punya squad yang kuat gitu kita baru menelan 2 kali kekalahan next kalau buat ini oh yes let's go FA Community Shield kita bisa juara disini artinya kita udah menangin 2 trofi dalam rebuild ini luar biasa oke mungkin gue gak tau nih urusan buat pemain yang gue beli siapa karena mungkin squad juga udah bergembang dan baik sih kecuali mungkin ya ada center back yang perlu gue beli atau mungkin right back kita liat ya nanti mungkin gue bakal coba skip dulu ke depan ya kalau bisa emang butuh gue bakal beli kita liat aja dan ya tadi sebelumnya gue jual Ryan Giles ke GTA V karena mungkin dia mainnya left wing back dan ya mungkin gak kepake juga jadi mending gue jual alright GG GG buat Wolves kita berhasil menjuarai Premier League dengan beda 8 poin sama Liverpool dan Manchester United ini gila Emil harus jatuh banget pas udah di pertengahan musim berikutnya gitu tapi ya luar biasa Wolves kita cuma menelan 4 kali kekalahan draw yang cukup banyak juga buat Wolves ya GG kita bisa main di UCL buat musim depan dan kita liat buat FA Cup siapa yang juara yes back to back buat Wolves yang juara buat FA Cup dan berarti kita udah juara 2 kali FA Cup nih di rebuild ini luar biasa dan buat Carabao Cup Tottenham Hotspur selawan Newcastle United ini emang Newcastle GG juga sih dan buat ini oke itu pramusim tadi ini buat Super Cup yang juara Paris dan PSG yang disini juara Champions League back to back loh MU gagal sunami trofi sayang sekali Europa League siapa yang juara yes Wolves bisa juara Europa League come on boys 3-1 disini lawan Newcastle United the All England Final by Europa League ya kita menjuarai 3 title dalam musim ini sorry 4 sama Community Shield jadi luar biasa bisa dibeliin tribal atau enggak tuh gak tau juga ya conference league Spurs lawan Gen oke Spurs emang predictable sih kalau di conference league mungkin kita bakal cek dulu top score siapa dan top assist siapa buat di tim tapi kalau buat di liga wow Jadon Sancho loh WDS itu yang lebih rajin cetak gol ketimbang Andre Silva yang ada peringkat ke-8 16 gol doang oke kita lihat top assist buat di squad ini agak gua percepat aja ya karena takutnya ngelamal ha-main kita lihat nih goals dari Goncalo Guedes adalah 32 goal beda 2 goal sama Andre Silva dan lihat Beraro Silva aja poinnya bukan poin goal scorenya jauh banget sama Andre Silva dan disini dia cuma nemet 12 goal assist terbanyak disini adalah Rafael Guerrero ini penyelupai bola yang luar biasa sih kayaknya gak bakal gua jual sih luar biasa soalnya Darubeneves dan Beraro Silva wait a minute gue tadi kan beli Leo Leo main berapa kali dan goalin berapa nih what bentar Leo cuma main 38 kali dan nyetak 3 goal tadi Pedro Neto 10 goal dan lebih sering main nih ini agak aneh sih mungkin ya bentrok posisi pastinya ya ini dia oh lihat Fabio Silva aja masih jadi super sub nih luar biasa oke dan itu dia kalau buat perkembangan squad mungkin kalian udah lihat juga damage potential udah pada nendang terutama kayak Andre Silva udah 87 Matheus Nunez 85 dan ya Ruben Neves 89 Duarte disini meskipun umur udah 29 masih bisa naik overall Semedo juga udah 30 84 Sa juga yang disini keeper kita juga masih bisa naik overall jadi damage potentialnya pada bisa nendang buat cadangan juga cukup oke sih udah ketatan baik dan ya mungkin kita langsung advance aja ke musim ketiga untuk berjuang bersama Wolves di Champions League let's see boys so udah dia kita mungkin ngesign pemain pertama di musim ketiga yaitu Nuno Mendes dari PSG ini kalau gak usah back muda juga dari Portugal dan mungkin gue bakal coba ubah jadi right back karena Nelson Semedo ternyata udah bakal drop overall sehingga mending gue jual so ya welcome to the club buat Nuno Mendes kita beli harga 45,9 juta dan itu harga yang bargain tidak salahnya gue beli Ronaldo sih kalau misalnya kalian ngincer pemain Portugal pasti ya apalagi Wolves juga cocok buat Ronaldo jadi makanya mending gue beli so welcome to the club buat Cristiano Ronaldo kapan lagi gitu dalam rebuild gue beli Cristiano Ronaldo kan jadi makanya dalam rebuild Wolves ini meskipun ya gue disuruh pake main Portugal dia makanya mending cocok aja buat Cristiano Ronaldo kita beli dari MU 49,7 juta harga yang mungkin cukup bargain apalagi kontrak sama abis so welcome to the club buat CR7 well gue masih ada transfer budget juga disini sekitar 147 juta ya efek kita juara liga juga kan jadi makanya dikasih budget banyak makanya gue mungkin bakal coba memperkuat ya lini belakang gue terutama kayak center back sih jadi makanya disini kita bakal coba beli center back andalan Portugal dan ya tiada hari tanpa gue beli Ruben Dias dalam setiap rebuild career board gitu ya jadi ya welcome to the club buat Ruben Dias ini kita beli dari Manchester City dan record transfer 145 juta pound sterling kita belinya dan pasti ya kalau bisa gue rebuild wajib beli Ruben Dias kalau nggak dia leak gitu buat center back andalan so ini dia guys kita udah nyampe mungkin bursa transfer terakhir di musim panas sudah deadline day juga kita disini total nge-spend 240 juta buat pemain kita beli dan pemain yang keluar ada Totti, Semedo, Podence dan Jordao jadi ini dia buat rekapannya kemana mereka pindah Jordao ke Gaziantep Podence ke Everton Semedo ke Chelsea dan Totti ke Lece timnya Umtiti ya itu dia buat pemain yang gue jual dan kita tinggal lihat group stage Champions League dan ini dia group stage Champions League pertama kali kita di group ini bisa dibilang groupnya agak cukup neraka sih Atletico Madrid Benfica dan Salzburg ya oke kita langsung lihat aja untuk ke pertahanan musim progresnya Wolves di Champions League seperti apa nih oke total domination buat Wolves Rampton Wanderers di UCL kita disini juara group beda 6 poin sama Atletico Madrid dan ya bisa dibilang kita selamat dari grup neraka ini good job run of 16 kita ketemu sama oh my god masuk ketemu sama Ajax kita ngepupin ngeramain Ajax sekarang kita tahu Ajax punya talentain luar biasa dan ada Frankfurt lawan PSG dan di sebelah ada Madrid lawan Leverkusen ya ini cukup unik sih tim-tim yang wawas ke babak ke nomor sebesar anyway kita lihat dulu buat Premier League apa kabar progres kita peringkat kedua beda 2 poin sama Liverpool ini Liverpool cukup ngegas juga sih di musim ketiga ini well Newcastle juga masih ada di peringkat-peringkat atas luar biasa sekali Arsenal wah gila mereka selalu di peringkat bawah kenapa ya gak ngerti gue juga dan ya mungkin itu dia gue gak tahu ini bakal beli pemain lagi atau enggak gue gak tahu ya kalau Winter Transfer jarang banget buat beli pemain sih karena dari kondisi squad udah membaik gue tahu Ronaldo kayaknya udah drop overall Mendes masih bisa naik dan kemudian Andre Silva masih bisa naik overall udah hampir 90 semua sih kecuali keeper mungkin tapi gue gak tahu keeper dari Portugal siapa yang bagus gitu ya karena pasti overallnya pasti di bawah si Jose Sa semua jadi ya kita skip dulu aja untuk main di babak 6 besar Champions League here we go lads round of 16 lawan Ajax kita bakal main di Amsterdam Arena terlebih dahulu wow oke dua pemain kita ada yang udah dapat kartu merah dua kali akumulasi oh mereka punya pavlenka ya ini line up yang Ajax cukup menarik sih cuman pemain itu agak nyampur buat serba posisi diacak gitu itu agak aneh oke langsung kita coba quick sim tanpa Andre eh tanpa Bredaro Silva sama Ignacio 1-0 buat goalnya Fabio Silva menjadi super subnya Ronaldo gue juga gak tau kenapa Ronaldo masih dapet kartu kuning alright let's see what we can do kita main di Molyneux Stadium home groundnya Wolves disini tuh kan pasti akumulasi kartu mulu buat Ronaldo sama Bredaro Silva oke langsung kita coba quick sim tanpa Ronaldo sama Bredaro Silva skor akhirnya kita lihat disini satu sama dan akhirnya kita bisa Wolves ke quarter final good job buat Wolves tapi Ajax juga disini cukup GG sih bisa nahan imbang Wolves dan skornya tipis-tipis tuh oke lanjut alright boys jadi dia buat lawan Real Madrid ternyata di quarter final kita ya ini bakal ketemu sama mantan klubnya Ronaldo nih so let's see buat line upnya Madrid oh realistis sih mereka beli Bellingham targetnya Real Madrid juga kemudian masih Rodrigo dan Dybala oke menarik menarik let's go gue gak tau kenapa Bredaro Silva masih tetep dapet kartu merah dan skor buat di first leg ini masih satu sama ya kita coba bales di Molyneux Stadium buat Real Madrid alright boys ini dia kita bakal langsung lawan Real Madrid di second leg mungkin gue lupa ngasih tau juga ya kalau misalnya gue kenapa pake 4-24 ini tuh efek gue desme lewa gak bisa main di left beat right beat dan plus disini Silva gak bisa main CDM karena kan Silva pure CM nefes sebenernya bisa tapi gak bisa gue paksain oke langsung kita coba quick sims ini main di Molyneux untuk second leg hasilnya oh my god 4-3 dibawah 4-3 dibawah sampai ekstra time saling berbalas gol Rodrigo Bernard Rogolin Silva 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 nya Andre Silva atau Fabio Silva gue gak tau dan Ronaldo nyetak gol ke mantannya wow 4-3 cukup dramatis quarter final second leg ini lanjut semi-final oke boys ini dia semi-final langsung ketemu sama lawan yang lebih susah dan ini dia setelah lawan Madrid langsung lawan yang lebih sulit lagi Bayer Munchen habis terang terbitlah gelap itu dia so kita langsung coba quick sims ini lawan Bayer Munchen mereka punya line-up yang cukup GG dan 2-1 let's go dan goal dari Guerrero goal dari Andre Silva disitu luar biasa sekali lanjut ke second leg gak tau nih Munchen so udah nyuri goal juga di Molyneux semoga aja second leg kita di Alliance Arena berjalan dan baik let's go so this is it boys penentuan masuk final second leg kita bakal main di Alliance Arena dan skor masih unggul 1-2 waduh kenapa ada yang harus kartu merah sih ya semoga aja ini di final nanti kalau bisa lolos gak ada yang dapat akumulasi please kita lihat skor akhirnya lolos final kan nih dan yes yes itu dia Wolves bakal pahit di final Champions League pada rebuild musim ketiga ini efek goal dari Cristiano dan Rafael Eao tanpa Gonzalo Guedes loh tim yang full Portugal ini ternyata membawa keberuntungan buat Wolves anyway kita lanjut aja ke mungkin siapa lawan kita di final di Champions League ini emm ini kenapa harus ketemu PSG lagi sih kita udah berapa kali deh hampir setiap rebuild kayak ketemu PSG kalian bisa ngitung gak ini lucu soalnya itu PSG lagi yang bisa dibilang lawan yang tergolong mudah menurut gua Premier League ini dia wow ini ketat banget sih untuk kita bisa juara let's go berarti 2 Premier League buat Wolves dalam rebuild ini dan kalau buat Community Shield kita juara lagi lawan Liverpool 2-0 2 kali Community Shield FA Cup kita juga juara let's go ada kemungkinan kita bisa menangin treble dalam rebuild ini dan kalau buat Karabau Cup gua baru nyadar loh kalau misalnya kita di rebuild ini gak pernah menang Karabau Cup sama sekali agak lucu sih oke kita lihat siapa yang juara Super Cup sini yes let's go kita bisa juara Super Cup lawannya PSG lagi jadi ada kemungkinan Wolves ini bisa menang lawan PSG kita lihat saja dan kita lihat juga buat tetangga kompetisi tetangga Lazio di final alt-letal in final buat Europa League luar biasa 2-1 mereka menangnya Stadrena wow oke Conference League ternyata Dortmund gak bisa juara lawan Stadrena ini GG juga Stadrena luar biasa kita bakal cek dulu siapa di top scorer di Champions League ada Cristiano dan Andre Silva Mr. Champions League masih ya berjalanan baik padahal umur udah hampir 40 mungkin ya di rebuild ini kita bakal cek siapa di Premier League Cristiano Ronaldo menjadi top scorer gila ya gila emang Andre Silva aja 19 school dan Guedes di 12 oke eh sorry 15-12 school oke anyway kita bakal cek dulu stats pemain kita disini perkembangan Ronaldo masih stay 86 gak turun gak naik overall ya itu efek udah usia tua sih kalau gua cek disini goal terbanyak adalah Cristiano jelas dan kemudian ada Andre Silva duet striker terbaik dari Portugal Gonzalo Guedes 19 school Raffaeleo 13 school nah berarti Raffaeleo jadi sering nge-goalin dan sering main Fabio Silva masih rajin jadi super sub nih asis terbanyak adalah ini GG banget super Rafael Guerrero gua jarang banget liat pemain yang bisa lebih dari 20 asis tanpa gua mainin sama sekali gitu dan ini tinggal mainin final championship aja gua dan Rafael Guerrero emang GG banget Ruben Neves juga sama nih wow gue gak nyangka juga perkembangan pemain kita juga cukup baik dan ntar gua mau ngecek overall paling tinggi Ruben Neves kayak ya 92 Beraru 91 Guedes 91 Neto 88 Leo 89 Silva 90 dan ya dan Ruben Dias 92 ya 92 sama Neves ya berarti si Ruben Dias oke oki doki ini dia lawan PSG lawannya yang sering ketemu juga nih mereka punya Gravenberge Partey Hakimi Malaysia-nya MU dan Messi Messi masih ada oke Ronaldo ketemu Messi gitu di finalnya nih wow seru nih hehehe boy mungkin tim management gua bakal coba bawa sini deh gak jadi ternyata oh Fiorentino ini pengen gua bawa nih Fiorentino mungkin gantiin Tavares sih ya ini mungkin cuman gitu doang buat pergantian pemain gua kita bakal main di Wembley kita tinggal nyebrang doang karena sama-sama Inggris dan kita main game setting kalian bisa lihat sendiri main difficulty ultimate level tertinggi gua gak mau nyalain komputer mode dan lain-lain slider gak gua utak-atik karena gak pernah sama sekali ya mungkin itu dia udah gua crosscheck dan lain-lain kit mereka mungkin gak apa-apa dia pake ya home aja gak apa-apa sih karena gak terang-terang juga mereka oke langsung kita play match lawan PSG di final champions league mari kita selesaikan rebuild ini oke boys jadi dia kita langsung ketemu sama PSG di final champions league dan ya kita bakal main di Wembley dan yang fun fact ya kalau kalian subscriber OG kalian tau Wolverhampton ini tim yang pernah gua main di di seri skateboard FIFA 19 dan gua inget kalau usah kita juara dua kali champions league gua lupa itu emang karirboard yang gak realistis bisa gua bilang karena ya gua masih pertama kali main ya you know bikin konten karirboard juga gitu di youtube dan ya lumayan bisa nge-boost view karena kita tau Wolfs adalah tim yang cukup tangguh pada zamannya di FIFA 19 dan disitu gua bikin tangguh lagi dengan membeli Andres Silva sampai beli Kylian Mbappe kalau salah karena ya budget kita transfernya transfer budget kita banyak dan gua disitu jual banyak pemain gitu dan ini dia line up kita gua des Andres Silva dan ini bisa dibilang timnas Portugal gitu ini udah timnas Portugal sih fix dan ini pasti kalau bisa mereka main di World Cup pakai line up ini gitu ini jelas banget karena ini line up terkuat mereka juga dan ya pokoknya gua main pakai Wolves gua tuh harusnya beli musim ketiga beli Cristiano Ronaldo karena kan ngesuaiin trendsetternya apa ya Wolves kan disitu dimana mereka suka beli rajin beli pemain Portugal apalagi ya agen mereka kan si Jorge Mendes tuh agennya Ronaldo dan apalagi ya pemain-mainnya Jorge Mendes tuh yang diagenin ya pemain Portugal semua jadi Wolves tuh kayak nyekolahin pemain Portugal dulu gitu dan dibikin dulu buat menjadi pemain bintang terus kemudian you know market value pasti naik kan karena dia menjadi pemain bintang ya dan ternyata Morgan Mendes untung disitu gitu jadi buat nyekolahin pemain dan buat ngembangin pemain juga gitu ini dia Champions League nya kalian udah juga lihat line upnya gak jauh beda let's see what we can do lawan PSG setelah mungkin wah udah sering pokoknya di rebuild berapapun pasti wajib lawan PSG gitu oke langsung ke press Rafael Leao lari ngebut banget let's go malasian empel wow jatoh dia Ronaldo mungkin cari dulu ke Ruben Eves tengah dulu Berardo dan ada Andre oh Andre 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 Traulani Andre Traulani sini ada Andre Silva ada Cristiano Cristiano wow masih kesave sama Donnarumma wow gila 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 corner dulu disini kita coba lihat Gonzalo Inacio wow masih kesave juga sama Donnarumma wah udah bagus bal Cristiano triple shotnya gagal terata oh no mainnya bola jauh mereka cari kilian Mbappe kilian Mbappe tempel terus tempel terus terus gas terus gas terus ayo Nuno Mendes gas terus aja gas terus aja meskipun lu lawan mantan kan nah Rafael Leao saya Cristiano Cristiano yes Cristiano gol in ayo kita coba sui 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 gue baru nyadar ya Rafael Leao mirip I show speed muka jendriknya ya let's go itu dia akhirnya kita coba nge sui pakai Ronaldo dan 1 kosong buat Wolverhamton Wonders luar biasa sekali itu kenapa mereka kepleset siapa kimbembe itu gila Ronaldo umur tua udah 40 tahun aja masih punya taji buat gol in mantap sui 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 wow kilian Mbappe untung masih kesave sama Jose good save man gila gila langsung fast build up juga tuh langsung gercep mereka langsung Fafifu was 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 gitu buat PSG emang kalau urusan nyerang tapi ya mereka mainnya pakai pressing tinggi sih ini agak lebih bahayanya aja kalau pas kita lagi defense dan kita dapet bola langsung dapet kita auto ya dimain-mainin Gravenbatch masih kesave juga untuk sama Jose Silva aduh langsung ke block nice Cristiano Bernardo oke Cristiano bagus disitu permainan dari Wolverhamton Wonders counter tag luar biasa goal dari Rafael Leao let's go 2-0 disitu buat Wolves ya awal tadi gue pengen gue cek dulu pakai Ronald tapi wah liat Leao disitu gak offside Mark Winosnya udah wah udah jauh banget ngepressin Ronald jadi udah main tap in aja disitu easy 2-0 dan seperti yang gue bilang emang PSG lawan yang mudah sih buat gue karena paling sering ketemu gitu jadi udah ngerti cara mainnya oke itu dia halftime kita langsung lanjutnya ke second half ya karena ya ini gue udah ngebaca sih pertanyaan PSG disini seperti apa wow oke gila Messi udah nge-shoot berapa kali sama Mbappe udah nge-shoot berapa kali masih belum bisa kebobolan Hosea Messi Oiberg Messi oh masih ke save juga gila digempur abis-abisan kita langsung bisa kenal vending sama PSG oh nice Gonzales nice you oh sesawada sih aduh masih lepas oke wow Cristiano run kosong shooting oh 3-0 let's go buat Wolverhampton itu goal dari pemain Portugal sui sui tapi kurang kedengeran sih mantap gila gila counter attacknya jalan banget disitu inilah kenapa gue bilang PSG kalau lu udah ahli udah sering ketemu pasti pertanyaan berjalanan mulus ya mungkin gue ganti pemain dulu Leo gue tarik luar Neto masuk Beraru gue tarik luar masukin si Getson Fernandes dan setelah lagi tadi gue gantiin right back gue Ronaldo oh gak dapet dia wow kosong banget ini Renato saja sendiri Renato one on one loh masih gak bisa masuk sial banget emang PSG Fernandes wow ditarik gue sama Hakimi pedronnya tuh Getson no 4-0 PSG kita ayam-ayamin 4-0 buat Wolves disini luar biasa sekali Getson sebagai super sub kita let's go oh no malah kartu merah lagi aduh mbape mbape waduh langsung free kick lagi oke ini penutup yang bagus sih kita dapat kartu merah soalnya langsung di free kick sama Messi Messi di pertandingan ini banyak chance cuman korang bisa berkutik aja gitu oh di pressing lagi sama si mbape gila emang waduh oke ini goal sih gila itu isi ya point PSG semua gila di belakang kita gue bisa ngapa-ngapain lagi gue pengen bola jauh pasti langsung dapat lagi mau main PSG ya mereka udah pressing tinggi ya ini dia lawan PSG gue pasti wajib kebobolan tapi at least kita bisa ngebantai bisa kita ayam-ayamin gue kasih lah itu oke uh christiano masih christiano christiano masih punya pace dia hat-trick lah buat christiano ronald luar biasa sekali ah gagal pake selebrasi sui tapi gapapa daripada kalian bosen hat-trick buat christiano ronald di final champions league rebuild Wolfframpton Wanderers ini wuhh gila Ronaldo dapet pressing terus nice ronald tua-tua gila juga yes kita tetap ngebantai PSG meskipun kebobolan 1 tapi Wolfframpton Wanderers dengan squad full Portugal ini bisa menjuari champions league let's go boys karena mungkin yang agak make sense juga Wolves ini tuh apa ya timnya emang udah enak banget gitu udah bawaan enak banget dan seperti yang gue bilang di rebuild emang tim paling menarik di rebuild isi pemainnya udah bagus berkualitas semua tinggal ya kalian coba mainin aja makanya Wolves nanti di viva 23 merupakan salah satu tim yang enak buat dipake sih gue rekomendasiin banget sama kayak leads united itu dia so mungkin itu dulu aja thank you buat kalian yang udah join member juga thank you udah nge-support juga nama kalian ada disini kalau bisa cek aja karena pasti diedit ada disitu jadi thank you semua ya buat yang udah gabung members itu sorry kok bisa ya gak kesebut warnanya ya mungkin segitu dulu aja thank you very much buat kalian udah nonton service video ini kalian bisa enjoy trophy celebrationnya gue pamit dulu dan mungkin jangan lupa buat subscribe like dan share mungkin ke temen-temen kalian so ya see you next video take care and goodbye bye well this is what they wanted what a moment for these players they've worked so hard to win this trophy they've been fantastic and you can feel the emotion it's natural to reflect on this final but so much hard work has gone into the entire campaign memories memories what would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters these fans have certainly played their part haven't they they'll savor these moments they've traveled far and wide to follow their team they're loving every minute of this and why not they deserve it the performance of fire as well as ice they held a nerve when that was necessary and these celebrations will run long into the night well these are the moments they have to make the most of it doesn't happen very often does it these will be folks over to cherish for years to come brilliant stuff and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe and you are looking at the best club side in Europe